sempat mengeluarkan. Baik, untuk kelas 6, Taylor dan Jobs, nomor 3 yang ada di layar ini, ini adalah gabungan dua bangun ruang. Yang pertama itu bagian atap, seperti piramida. Lalu yang kedua itu bagian bawah. Saya mau jawaban dari sahabat belajar kelas 6. Kira-kira bagian atapnya ini bentuknya apa? Dengan ujung keruncing. Kerucut. Bukan, kalau kerucut itu bawahnya lingkaran. Ini bawahnya segi 4 atau persegi panjang. Limas, sir. Iya, limas ya. Terima kasih, Taylor. Ini limas, segi 4. Lalu bawahnya ini bentuknya apa? Dari sini ke bawah sini. Balok, sir. Balok, ya. Terima kasih. Jadi volume ini akan terdiri dari limas dan balok. Saya akan pandu untuk menghitung volumenya. Volume yang pertama, V1, itu adalah untuk limas. Vlimas, saya tulis Vlimas. Kalau volume limas, ujungnya runcing pakai 1 per 3. Luas alas. Kita lihat, alasnya berbentuk persegi panjang. 20 x 8. Berarti kita tinggal tulis 20 x 8. Kalikan tingginya. Kita perhatikan di sini, ada clue-nya. Di sini tinggi bangunan itu 20 cm. Angka yang ada di tepi 20 cm. Nah, ini 20 cm. Lalu tingginya balok itu 8. Berarti tingginya limas berapa? Dari sini ke sini 8. Lalu dari sini ke sini berapa? Supaya jadi 20. 12, ya. 12, ya. Terima kasih banyak. 12, ya. Nah, lanjut, ya. Kita akan hitung volume limas. Langsung saja, ya. 3, ini bisa dicoret dengan 12, ya. Menghasilkan 4. 3 itu bisa dicoret dengan 12 ini. Jadi, 4 yang ada di sini. Sehingga kita punya perkalian mendatar semua. 20 x 8 x 4. Silakan dicoret-coret di bukunya masing-masing. 20 x 8 x 4. Berapa hasilnya? Ada yang bisa? Ada yang bisa? 2 x 8 x 4. Nanti 0-nya tambah lagi 1. Kimi dan Aimi, kalau boleh interaksi, silakan diaktifkan mic atau chat zoom-nya. 4 x 2 itu kan 8, ya. Berarti sisa 8 x 8. Berapa hasil akhirnya volume limas? 640. 640. Terima kasih, Jobs. Karena volume cm pangkat 3. Ini pangkat 3, ya. Saya nggak bisa pangkatnya. Silakan dikondisikan. Sekarang kita akan hitung untuk volume balok. Volume balok itu panjang x lebar x tinggi. Langsung saja saya isi angkanya 20 x 8 x 8. Volume balok 20 x 8 x 8. Berapa? 2 x 8 itu 16. Baru kalikan 8 lagi. Atau 8 x 8. 64 x 2. Aimi boleh cat kalau bisa. Kimi, Taylor. Silakan. Ada yang bisa menjawab? 1280. Ya, 1280 cm pangkat 3. Saya lihat cuma yang bagian atas ini ada dikali 2, ya. Jadi, 640 ditambah 640. Maka sekarang volume yang ketiga, itu adalah volume total atau volume gabungan. Nah, itu adalah volume limas ditambah volume balok. 640 ditambah 1280. Berapa volume gabungannya? Mudah ya. Tinggal di jumlah. 1000. 6 sama 2, 800. Berarti 1900. ekornya berapa? Ada yang bisa? Ada yang cat? Silakan. 1920. Oke, dari kimi ya. 1920 cm pangkat 3. Oke, itu ya. Apakah ada pertanyaan? Tolong kasih jempolnya kalau sudah memahami semuanya. Kimi, Aimi, Jobs, Taylor. Silakan kasih reaksi jempolnya kalau sudah paham. Oke, Jobs sudah. Taylor juga sudah. Bagaimana dengan Aimi dan Kimi? Kimi sudah? Aimi, bagaimana? Sudah bisa memahami? Nanti kalau ada pertanyaan silakan ya, Aimi. Atau boleh lihat videonya lagi. Saya, kalau ada yang mau foto silakan difoto. Nanti nyatatnya belakangan. Ini di modul kita. Oke. Oke, saya clear all drawings dulu. Sekarang ya. Saya juga coba akan kirim ke grup nanti terakhir. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau tidak kita akan lanjutkan. Baik, ini untuk soalnya saya hapus. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini dia ya. Paman akan membuat peti. Ngeri sekali ya. Dengan bentuk dan ukuran seperti gambar di bawah ini. Di samping ini ya. Berapa volume peti yang akan dibuat oleh Paman. Nah, ini dia. Oke, volumenya berapa. Saya akan besarkan sedikit. Untuk memperjelas kita. Baik, gambar yang di depan ini gabungan dari dua bangun ruang. Bangun apa saja? Ini bagian tutup petinya. Bentuknya apa ini? Walaupun hanya setengah. Tapi kita tahu bentuknya apa ini? Seperti tong itu berarti apa? Tabung, sir. Ya, tabung. Pinter ya. Teller tiga kali tadi jawabannya benar. Dan yang bawah ini balok ya. Tetap ya. Berarti nanti volumenya itu. Karena ditanya adalah volume. Nah, ini dia. Volume. Bukan luas permukaan. Itu adalah kombinasi keduanya. Tabung dan balok. Jadi, saya akan mulai dari tabung dulu. Karena dia adalah setengah. Setengah tabung. Maka kita harus tambahkan setengah kali. Sekarang kita lihat volume tabung. Karena tabungnya ini tidur. Tetap luas alasnya itu yang bagian lingkaran. Bagian lingkaran yang di kanan dan di kiri. Luas alas karena bentuknya lingkaran. Berarti kita luas lingkaran. P kali R kali R. Lalu kalikan tinggi. Nah, untuk tingginya itu. Mengikuti panjang dari balok. Untuk R-nya itu setengah dari diameter. Jadi, karena ini 14. R-nya di sini hanya sisa 7. Seperti itu ya. Saya akan lanjutkan lagi. Maka nanti perhitungannya akan menjadi setengah. Kali. Karena R-nya tadi 7. V-nya kita pakai 22 per 7 saja. Kali 7. Kali 7. Kali tingginya 25. Kenapa kita pakai 22 per 7? Supaya nanti bisa dicoret. Supaya nanti bisa dicoret. Yang ini. 7 ini kan sebenarnya 22 per 7. Seperti ini ya. Nah, ini bisa dicoret. Dengan yang ini. Jadi, ini sudah tidak ada lagi. Lalu, yang 2 dengan 22 ini bisa juga dicoret. Jadi, ini 2 habis. 22 bagi 2. Sisa 11. Jadi, kita tinggal mengalihkan 11. Kali 7. Kali 25. Nah, ini dipersilahkan. Siapa bisa mengalihkan 11. Kali 7. Kali 25. Berapa volume tabungnya? Atau 25 kali 7. Ada yang cat? Silahkan. Filer kalau juga bisa mengkalikannya. Silahkan. 11 kali 7. Kali 25. Atau 77 kali 25. 155. Ya, 1925 ya. Sentimeter pangkat 3. Tolong dikoreksi ya. Kalau ini perhitungan kita kurang tepat. Baru sekarang kita akan hitung untuk balok ya. Volume balok. Volume balok itu 14. Panjangnya dulu ya. Panjangnya 25. Kali lebarnya 14. Kali tingginya 10. Tinggi baloknya 10 ya. Kalau tinggi tabungnya 25. Mengikuti gambar saja. Nah, silahkan 25 kali 14 mendahului. 25 kali 14. 25 kali 10. 250. 25 kali 4. 100. Berarti 250 ditambah 100. ada yang bisa. Ada yang bisa. Berapa? silahkan di cat. Mic-nya diaktifkan. Mic-nya diaktifkan. Kalau mau jawab. Belum, Sir. Oh ya, boleh. Silahkan. Kalau ada yang mengalami hambatan perkalian dua digit, nanti kita bahas ya. Silahkan dikabari. Untuk slide yang pertama, saya kirim di grup. Oke. 3.500. Ya. 3.500 ya. Sentimeter tangkat 3. Berarti sekarang volume total. Saya pakai warna. Ini ya baru. Volume total. Itu tinggal di jumlah. 1, 9, 2, 5. Ditambah 3.500. Nah, ini sekitar 4.000. Karena di bagian ratusannya itu 900 tambah 500. Berarti 5.000. Ekornya 25. Tinggal angka tengahnya berapa. 5X25. Angka tengahnya berapa. Silahkan. Ini biasanya cat dan AMI. Boleh. Oke. 1.925 ditambah 3.500. Bukan dikali ya. Ditambah ini ya. Jadi jangan lama ngitungnya. Terima kasih. ke. 5.000. 5.000. 9.000. Kalau begitu saya bantu ya, karena ini jumlah ya, 9 dan 5 itu 4 ya, 5.425 cm pangkat 3. Nah ini adalah volume total ya, 425 ya dari Taylor ya, sama ya, 5.425, terima kasih Taylor. Ini adalah volume total ya, volume total. Kalau ada mau yang mencatat silahkan di screenshot saja, nanti catatnya bisa menyusul. Saya clear all drawings dulu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Nanti yang saya screenshot saya kirim ke grup kelas. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke bagian soal yang nomor 4 ya. Tempat sampah di depan rumah berbentuk seperti gambar. Tempat sampah tersebut akan ditutup dengan kertas. Nah karena ditutup dengan kertas, ini berarti hubungannya dengan luas permukaan. Berapa luas kertas yang akan dibutuhkan untuk menutup tempat sampah. Perhatikan ya, perhatikan baik-baik. Jadi, untuk menghitung luas permukaan, jangan menerapkan rumusnya mentah-mentah. Kenapa? Karena kalau kita terapkan rumusnya mentah-mentah, nanti akan jadi salah penggunanya. Pertama, yang bagian atas ini kita anggap itu adalah bola. Berarti luas permukaan bola. Namun ini hanya setengah bola. Berarti rumus luasnya harus dibagi dua atau kali setengah. Lalu yang kedua, tabung. Itu hubungannya dengan selimutnya. Selimutnya. Selimut tabung. Dan alasnya. Tidak pakai atap. Tidak pakai atap. Kenapa? Karena yang luas permukaan itu bagian luarnya saja. Seperti itu ya. Berarti ada tiga. Pertama, luas permukaan bola. Selimut tabung. Dan yang ketiga adalah alas tabung. Kita lihat satu persatu ya. Luas permukaan bola. LP ya. Saya ganti LP bola. Itu sama dengan setengah kali. Rumusnya dikoreksi ya. Di catatan masing-masing. 4 V kali R kali R. Nah ini ya. Kalau volume bola 4 per 3 V R pangkat 3. Kalau luas permukaan bola 4 V R kuadrat. Nah lalu kita tinggal masukkan aja angka-angkanya ya. Setengah kali 4 kali V Nah karena berhubungan dengan jari-jari dan di sini ada diameternya 14 berarti jari-jarinya 7 kita pakai 22 per 7 kali 7 kali 7 tahu ya kenapa jari-jarinya 7 dan V nya 22 per 7 jari-jarinya ini setengah diameter diameternya 14 di sini ya diameternya 14 lalu kita gunakan V nya 22 per 7 supaya bisa dicoret nah ini saya akan coret ya saya akan coret di bagian 2 dan 4 nah 2 dan 4 berarti 4 nya sisa 2 lalu 7 dan 7 nah sehingga kita punya angka akhir di sini adalah 2 kali 22 kali 7 ya 2 kali 22 kali 7 silahkan yang bisa bantu hitung kalau boleh agak cepat ya 2 kali 22 kali 7 nanti boleh dicat ya berapa luas permukaan bola saya akan hitungkan luas selimut tabung luas selimut tabung berarti itu adalah kelilingnya keliling dari lingkaran dikali tingginya dikali 10 ya kelilingnya adalah 2 kali V kali R dikali lagi tinggi tabung ingat ya ingat ya luas selimut itu adalah keliling lingkaran dikali tinggi tabung 2 kali 22 per 7 kali 7 kali 10 ini silakan ayo di kolom cat diisi jawabannya berapa bagian pertama bagian kedua dan berapa bagian ketiga bagian ketiga ini adalah lingkaran yang di bawah berarti luas lingkaran luas alas ya alas bentuknya lingkaran di kali R kali R alasnya kita pakai 22 per 7 kali 7 kali 7 nah ini saya coret juga ya untuk 7 nya ya sehingga nanti menjadi 22 kali 7 saja nah silakan ini sudah ada yang cat 1 5.425 itu yang 2 kali 22 kali 7 ya selanjutnya silakan nah yang selimut ini juga bisa dicoret ini ya 22 per 7 nah ini berarti tinggal dikali yang ini 2 kali 22 kali 10 308 ya terima kasih Taylor 308 ya yang pertama ini 308 yang kedua berapa nah yang ini 2 kali 22 itu kan mudah ya 4 4 tambah 0 1 ya tinggal seperti ini jadi tidak sulit ya 2 kali 22 bagaimana yang ketiga 22 kali 7 22 kali 7 kali 7 silakan Taylor 22 kali 7 Jobs Kimi dan Aimi 22 kali 7 22 x 7 silakan sudah tadi cat ya 1 5 4 ya terima kasih Taylor ya cukup aktif 1 5 4 berarti luas totalnya tinggal kita jumlahkan saja ya oh ya luas permukaan total tinggal kita jumlahkan nanti setelah habis ini bisa masuk kembali di link yang sama ya tapi tinggal ini tinggal ini saja ya tinggal ini saja karena saya record jadi agak lama nanti kita pikir ini bisa selesai nah 300 tambah 400 itu 700 ditambah 100 itu 800 ya lalu disini ada 40 dan 50 itu 90 di bagian belakangnya itu adalah 8 tambah 4 itu 12 berarti nambah ke samping 10 nambah ke samping lagi jadi 10 lagi ya 902 cm pangkat ini ya jawabannya ya saya screenshot dulu boleh kasih reaksi jempolnya kalau sudah paham atau ada yang belum paham silahkan ditanyakan sudah mengerti sir oke terima kasih taylor sudah paham ya saya hapus dulu untuk yang di layar nanti saya kirimkan ke grup kelas 2 gambar saya akan kirimkan ke grup kelas ya di kelas 6 nah itu jadi sudah komplit untuk mengetahui bahwa kalian memahami silahkan berlatih mandiri di secara daring untuk matematika di modul 15 ini adalah unit yang terakhir untuk tugas satu gambar di buku catatan saya pikir semua sudah mengerjakan tinggal danielo Gibson dan Rafael L lalu yang kedua hitunglah luas permukaan dan volume dari kerucut nah ini fokus ke kerucut saja jari-jarinya 6 tingginya 8 dan sisi miringnya 10 nanti V nya pakai 3,14 ada dua ya luas permukaan dan volume bisa langsung dikerjakan di sini lalu yang terakhir tulislah di buku catatanmu rumusnya saja rumus menghitung luas permukaan dan volume rumusnya saja dari prisma tabung limas kerucut dan bola itu saja kalau yang tugas akhir tinggal tulis rumusnya saja untuk tugas dua itu menghitung luas permukaan kerucut dan volume kerucut kalau di rumusnya nanti ada S diminta S itu yang ini 10 cm untuk yang tinggi yang ini jari-jari yang ini lalu V tinggal menggunakan 3,14 seperti itu selamat mengerjakan untuk masing-masing kita semoga kalian semua sehat hingga nanti kita ujian UPK dan hasil yang terbaik kalian dapatkan siapa yang bisa kasih jempol untuk pertemuan kita hari ini Tyler sudah paham jobs ya oke terima kasih Timmy dan Aimi mudah-mudahan bisa mengikuti ya oke terima kasih terima kasih Terima kasih.